Intro Rumah Dinas Kepala Kantor Unit Pelayanan Pelabuhan Raha Kabupaten Muna dilemparkan bom Molotov oleh orang tadi kenal pada Minggu Dinihari. Rumah Dinas Kepala KUPP Raha Kabupaten Muna di Jalan Bypass Raha dilemparkan bom Molotov oleh orang tadi kenal Minggu Dinihari. Kejadian ini saat penghuni rumah tidur lelap, tiba-tiba mendengar suara ledakan dari atap rumah bagian samping. Awalnya pemilik rumah mengira ledakan berasal dari AC, namun saat diperiksa ternyata ditemukan sebuah botol dan sumbu. Saat itu penghuni rumah dibantu tetangga berhasil memadamkan api sebelum menyebar ke dalam rumah. Kita lihat itu bunyi ledakan pak, selanjutnya melihat api di jendela, kemudian yang tinggal di situ kebetulan Ibrahim langsung membangunkan temannya untuk keluar dari rumah, untuk segera mengambil tindakan pemadaman. Mereka berpikir bahwa AC itu yang meledak, ternyata bukan itu pak. Api dipadamkan, kemudian mereka lihat sisa pembakaran itu adalah botol dan sumbu. Personil Polres Muna yang tiba di lokasi kejadian langsung memasang garis polisi dan melakukan identifikasi. Sejauh ini polisi telah memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap motif dan identitas pelaku. Dari Muna Febrio Notameng, AINews memberitakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.